bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel dikaruhantiko pada kesempatan di siang hari ini yang cerah ini gimana kabar para pecinta bonsai dimanapun anda berada untuk kesempatan kali ini saya mau mempraktekkan tutorial belajar menyetek batang anting putri pohon anting putri yang sebesar lidi ini mau saya stek batang ini dengan media pasir kali ini tidak pakai apa-apa cuman pasir kali aja kita basahi dan kita taruh di tempat yang teduh untuk yang sudah mulai keluar akar ini kurang lebih satu bulan atau berapa ini ini sudah mulai keluar akar ini juga dari stek sebesar lidi akarnya sudah mulai keluar itu ini sangat mudah sekali untuk menyetek pohon anting putri ini kita masukkan lagi supaya akarnya lebih banyak lagi kita biarkan saja tapi kalau yang sudah keluar akar kita taruh di tempat yang panas supaya pertumbuhannya itu lebih cepat keluar akar ini sengaja saya tidak kasih lubang supaya pasirnya pasah terus ini yang sudah keluar akar banyak ini kurang lebih berapa bulan ini ada tiga bulanan ini ini sudah keluar tunas-tunas di setiap ruas ini keluar tunas ataupun daunnya ini ini akarnya sudah lumayan banyak ini kita cabut saja coba kita lihat lumayan sudah akarnya sudah banyak ini 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 bisa dipindahkan ke media pot yang lebih besar lagi ini akarnya sudah lumayan banyak ini ini untuk perawatan anting putri ini ini sangat mudah sekali kalau yang masih bahan seperti ini ya cukup dengan pasir medianya jangan di kasih pupuk kohe karena pohon anting putri tidak suka dengan pupuk kohe kalau memakai pupuk kohe itu biasanya daunnya akan jadi jadi menguning jadi kurang bagus jadi makanya medianya pakai pasir kalau yang masih dalam posisi setekan kalau yang ini setek pasir ini ini saya kasih pupuk tekastar yang untuk pertumbuhan daun saya kasih sedikit saja ini sebelum ada pot jadi saya biarkan saja ini ini di dalam ember yang dikasih pupuk tekastar sedikit saja itu daunnya itu langsung hijau mengkilap itu tandanya pohon anting putri subur dan sehat untuk perakarannya ini sudah lumayan banyak ini ini belum beraturan karena saya biarkan saja ini masih tahap penyetekan batang ini juga iya ini ini sudah lumayan lama ini kurang lebih ada 4 ataupun 5 bulan ini saya lupa saya taruh dan saya biarkan di pot cuma mengontrol saja airnya kalau terlalu banyak saya buang yang kemarin yang sudah ditanam di tanah langsung ini ini juga setekan dari ini pupuknya dekastar sudah dikasih pupuk setekan yang sebesar lidi dan kalau yang sudah ditanam di tanah ini lumayan subur sekali ini kita biarkan loss ini contohnya daun yang sehat biarkan saja sampai batang bawahnya besar baru diprogram akar ini masih terlalu kecil jadi masih memerlukan waktu yang lumayan panjang ini medianya itu cuma pasir kali sama tanah 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 yang gembur dan sedikit pupuk kompos yang ada di kebun dedaunan yang sudah pada busuk kita campurkan dengan pasir kali untuk yang di media air ini kita bisa program akar bisa kita lihat mana yang mau dipotong maupun tidak itu kelihatan malah kalau yang di pakai media akhir ini ini lumayan subur akarnya banyak ini akarnya tidak beraturan ini masih dalam program perbanyakan akar sih ini jadi belum di program potong akar ataupun di pilih mana akar yang mau dipakai atau tidak ini batangnya kering ini dipotong saja ini bentar saya ambil alatnya untuk memotong supaya kelihatan rapi jadi kita potong saja ini sebelah sini yang bagian yang kering potong potong lagi potong terus sebentar kita rapikan itu ada yang kurang rapi jadi kita bisa rapikan dengan pisau oke terima kasih ini yang video untuk belajar belajar menyetek pohon anting putri dengan mudah jadi tidak perlu perawatan khusus untuk pohon anting putri ini cukup dipotong dan di setek air maupun di setek media pasir juga tetap tumbuh terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih